Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Repozy Gaming. Pada video kali ini, gue mau membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menginstall game Summertime Saga versi terbaru V20.12 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan video sebelumnya, disini gue bakal membagikan tutorial bagaimana cara menginstallnya di dalam platform PC atau laptop kalian cuy. Nah disini kebetulan gue menggunakan aplikasi emulator yang bernama Boostec. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan aplikasi emulator Boostec ini, kalian bisa langsung mendapatkan di situs resminya Boostec disini. Dan setelah Boostecnya sudah berhasil kalian install di dalam PC atau laptop kalian, disini kita langsung saja buka aplikasi Boostecnya cuy. Sebelum kita mulai tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang ingin mendapatkan file Summertime Saga maupun file dari Zrc4 Pro ini, kalian bisa mengecek linknya di dalam deskripsi video ini. Dan disini kita langsung saja memulai step yang pertama. Nah setelah kalian membuka aplikasi Boostec, bakal muncul beberapa file yang ada disini. Nah disini kalian masuk saja ke bagian System Apps. Kemudian kalian masuk ke bagian Media Manager. Nah makam bakal muncul seperti ini. Kalian pilih saja Import from Windows. Nah kemudian disini kalian cari file, save file dari Summertime Saga maupun file Bahasa Indonesia cuy. Dan setelah ketemu kita bisa langsung pilih Open. Nah secara otomatis kedua file tersebut bakal terimport atau masuk ke bagian ini. Dan setelah proses ini selesai, kalian bisa balik ke bagian Home. Nah sebelum kita memulai untuk memindahkan pad Bahasa Indonesia maupun save file-nya, terlebih dahulu kita install file APK dari Summertime Saga V20.12-nya terlebih dahulu cuy. Kita tekan pada bagian install APK ini. Dan kita install Summertime Saga V0 20.12 APK ini. Kita Open. Dan kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Nantinya secara otomatis icon dari Summertime Saga-nya bakal muncul disini. Nah disini sudah muncul icon Summertime Saga. Berarti untuk proses instalasinya sudah selesai. Nah disini gue sangat merekomendasikan untuk membuka gamenya terlebih dahulu cuy. Ingat, buka gamenya terlebih dahulu. Dan setelah kalian berhasil masuk ke dalam game Summertime Saga-nya dan masuk ke bagian menu utama, kalian langsung saja keluarkan gamenya. Kalian pilih Quit aja cuy. Nah tujuan dari membuka game Summertime Saga-nya terlebih dahulu adalah supaya nanti folder.com.compassproduction.summertime-saga-nya itu bisa muncul cuy. Jadi kalau kalian tidak buka gamenya terlebih dahulu nanti folder tersebut bakal tidak muncul. Jika kita bakal memindahkan pet bahasa Indonesia-nya. Nah untuk step berikutnya kita langsung saja buka file manager zarchiver. Nah ketika kita sudah masuk pada bagian file managernya, kita masuk ke bagian folder dcin. Kemudian masuk ke bagian share folder. Nah maka disitu bakal ada dua file yaitu pet bahasa Indonesia Summertime Saga dan juga tab file dari Summertime Saga-nya. Nah untuk step yang pertama, kita ekstrak terlebih dahulu pet bahasa Indonesia Summertime Saga-nya cuy. Kalian pilih ekstrak here. Nah maka disitu bakal muncul folder game. Kalian tekan pada bagian folder game agak sedikit lama, kurang lebih sekitar 2 detik. Nah kemudian kalian pilih copy. Kemudian kalian masuk ke bagian device memory. Nah kemudian kalian masuk ke dalam folder android cuy. Masuk ke dalam folder data. Nah kalian masuk lagi ke bagian com.compassproduction.summertime saga ini. Itulah mengapa tadi disitu gue sangat merekomendasikan untuk membuka gamenya terlebih dahulu. Supaya folder ini bisa muncul. Jadi kalau tidak kalian buka terlebih dahulu, maka folder ini tidak bakal muncul cuy. Kemudian kita masuk ke dalam folder files. Nah. Kemudian kita paste disini cuy. Kalian tekan aja pada logo paste berwarna biru muda yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah setelah proses selesai, kalian masuk ke dalam folder game. Kemudian disini kalian hapus saja file id.rp.j ini. Kalian pilih delete. Kemudian kalian pilih yes. Tujuan dari menghapus salah satu file ini tadi adalah supaya waktu kita membuka game, summertime saganya tidak crash cuy. Nah. Setelah proses ini selesai, kita bisa balik ke bagian home lagi. Dan kemudian kita masuk ke dalam game summertime saganya. Nah. Pada bagian proses loading logo kompas production ini, bakal terasa lebih lama jika dibandingkan waktu kita membuka gamenya dalam versi bahasa Inggris atau versi normalnya cuy. Karena proses ini kurang lebih sama dengan faktu proses di dalam platform Android. Karena disini kita harus menunggu gamenya meload pad bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Itulah mengapa proses loading pada bagian ini bakal menjadi sangat lama. Jadi disini kita sedikit memerlukan sebuah kesabaran sih untuk bisa memainkan game summertime saga versi bahasa Indonesia ini. Dan setelah muncul kewisian pad bahasa Indonesia seperti ini, kalian tinggal pilih saja aktifkan. Nah, maka secara otomatis game summertime saga-nya sudah berhasil berubah menjadi bahasa Indonesia cuy. Dan setelah berubah menjadi bahasa Indonesia, kita bakal melanjutkan ke step yang berikutnya. Dimana kita bakal memindahkan save file dari game summertime saga versi terbaru ini cuy. Nah, terlebih dahulu pada bagian ini kalian pilih keluar. Dan kemudian kalian balik masuk ke dalam aplikasi file manager Zarchiver. Nah, kemudian kalian masuk lagi balik ke dalam folder DCIM. Zarchiver. Dan kemudian disini kita ekstrak saja file sama tempsaga save file.save ini. Kita pilih ekstrak here. Nah, setelah muncul folder saves, kita langsung saja copy folder ini cuy. Kita tekan kurang lebih 2 detik. Nah, kita pilih copy. Kemudian masuk ke bagian device memory. Masuk ke dalam folder Android. Data. Masuk ke dalam folder.com.compassproduction.summertime.saga ini. Masuk ke dalam folder files. Dan kemudian kalian paste disini cuy. Kalian tekan pada logo paste berwarna biru muda yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, kalau muncul sebuah peringatan seperti ini, kalian checklist saja pada bagian kotak kecil di samping tulisan apply to all files. Setelah ter-checklist berwarna biru muda seperti ini, kalian pilih replace. Nah, setelah itu, kita bisa balik ke bagian home lagi. Dan masuk ke dalam game summertime saganya untuk mengecek apakah save file-nya berhasil kita pindahkan cuy. Nah, kalau muncul dialog pad bahasa Indonesia seperti ini lagi, kalian tinggal pilih aktifkan lagi. Nah, untuk mengecek pada bagian save file-nya, kita bisa masuk ke bagian muat permainan. Nah, disitu kalian bakal melihat semua save file-nya sudah berhasil kita pindahkan disini cuy. Nah, untuk mengecek, kalian bisa membuka salah satu di antara ke-6 file ini. Terserah kalian mau membuka yang mana cuy. Nah, disini kalian sudah masuk ke dalam game summertime saganya cuy. Untuk memastikan lagi, kalian bisa cek pada bagian layar handphone-nya. Masuk ke bagian menu test. Nah, disini kalian bakal melihat semua quest-nya sudah terselesaikan cuy. Ini menandakan bahwa proses pemindahan save file-nya sudah berhasil kita lakukan. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, Bang, kok save file-nya sudah 100% tetapi kenapa cookie-jarnya masih belum terbuka semua? Nah, cara untuk mengatasinya itu gampang aja cuy. Kalian tinggal masuk lagi ke dalam bagian handphone ini. Masuk ke bagian logo signal yang ada di atas bagian test. Nah, pada bagian ini kalian pilih saja pada tulisan cookie-jar skins ini. Maka nantinya semua adegan yang ada di dalam cookie-jarnya bakal terbuka cuy. Dan kemudian kita cek pada bagian menu utama. Nah, kalian bakal melihat semua key-jarnya sudah terbuka cuy. Oke cuy, sekian dulu aja video tutorial gue bagaimana cara untuk menginstall game Summer Time Saga di dalam platform PC atau laptop dengan menggunakan versi bahasa Indonesia cuy. Dan menggunakan aplikasi emulator BlueStack. Buat kalian yang suka dengan video tutorial ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga tombol subscribe-nya cuy. Kalau kalian ada masukan ataupun saran, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebenarnya buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye.